Ya, bukan kaleng-kaleng. Bukan abal, Bus. Benar-benar semua keeper yang memiliki ketendangan. Memiliki refleks dan seperti yang tadi Bu Edu selalu bilang. Positioning. Begitu tepat. Beto. Masih kekapan Fahru Razi. Dan baru mengarah ke posisi keeper Bumba ya. Tinggal di luar biasa. Beto dengan kaki kanan. Sedikit efek kan. Ketak gol Oti kepada Bruno Matos. Baik. Keluar dari sangkar kalau di Kuba. Haris Tuharea. Haris contoh. Masih patah lagi. Bisa diamandu kali. Masih oleh Fahru sih. Kita lihat bagaimana posisi dari keeper Bumba Raja. Bola tendangan dari Haris. Iya. Kita lihat Fahru Razi Kuba. Semua peluang di Kota Pilali dan langsung ada. Dari Bruno Matos. Betul. Saat luar biasa ya. Wah Razi Kuba. Siapa main mungkin cukup taktis Bu. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang tadi kita lihat ada seorang pemain disiapkan ya. Pemain pengganti dari Madura United. Di lapangan. Ya kita kerjakan. Ya kita kerjakan. Oh memberikan sebuah kesukaran dan sayang. Sekali kita lihat ada sebuah peluang terjadi. Oh. Tampaknya bertabrakan dengan Jamie ya. Iya. Ada kaki yang. Oh. Masih Greg. Crossing Greg. Oh. Sudah terdamp. Menit 71. 19 menit. Sudah terdamp. Sudah terdamp. Sudah terdamp. Haris tuh Harian. Bu umpan yang sangat baik. Tentu. Greg on goal Losionto. Tentu. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi Bu. Kuba. Luar biasa. Sangat akurat Bu. Saya rasa kesempatan ya. Lagi-lagi juga sangat baik ya. Dari api manis tadi. Iya. Mengarah ke sudut kiri gawang ya. Iya. Jadi modal mereka untuk terus ya. Rapsen bermain. Kuba. Klub Liga Denmark. Sudah kotak pinali. Dan langsung dalam dekapan. Vakurasi. Iya. Kuba. Iya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Bukan. Kaleng-kaleng. Bukan abal Bu. Benar-benar semua keeper yang memiliki ketendangan. Betul. Memiliki refleks. Dan seperti yang tadi Bu Edu selalu bilang. Positioning. Iya. Begitu tepat.